Bikin nyindekan kesayagaan Turta Nyingwar, sakumna potensi ajaman dari Cuan Dina Pemilu, ma ribu-ribu personil gabungan T.D. Turta Pori ngalakonan simulasi ngajaga keamanan Pemilu 2018 di Kota Cimahi, Poy Juma'anu, Anyar, Kaliwat. Dina yata simulasi masa dibuburak kuaparat, lantaran ngalakonan tindakan anarkis nalika unjuk rasa tepika ngaruksa kantor KPU. Tegurang tisa ribu lima ratus personil gabungan anungabungku TNI Turta Pori ngalakonan simulasi pikin ngajaga keamanan Pemilu 2018 di lapang manunggah berigip 15 Kujang, Kota Cimahi, Poy Juma'anu, Anyar, Kaliwat. Dina yata simulasi tembong mangratus-ratus masa anu diperankin kuanggota Porli Katu TNI, bagerak ngajuk juga kantor Komisi Pemilihan Umum, lantaran tesugema karena hasil hitungan soradina Pemilu 2018. Aparat polisi pengendali masa anungabung jaga seharita ngablokade masa ke asub menyiagakan kendaraan taktis kawas Water Cannon. Pemusungan anak masa ricew tepika ngaruksak sejumlah yang fasilitas ke asub kantor KPU. Aparat gabungan seharita nangkis turta nyerak sejumlah yang ulon-ulon. Eta simulasi tembongan pikin nyindekin keseagaan turta nangkis sejumlah yang potensi ancaman anu bisa kerandapan dina pemilihan umum Bohpilek-Bohpilpres 2018. Simulasi di iluan kuaparat TNI tijajaran Kodam 3 Siliwangi turta Pori di Polda Jabar. Dina etahal aparat gesnyindekin sejumlah yang nalewak anu di erong rawan konflik dina pemilu 2018 di Wawongkon, Jabar, Jengbanten. Pertamaian daripada rencana operasi Mata Brata, khusus di Polda Jabar, Mata Brata Lodaya di mana salah satu rencana latihan dan rencana ini adalah melaksanakan latihan latihan pengamanan pemilu baik legislatif dan presiden yang bergabung atau gabungan dengan TNI. Seperti juga dilaksanakan pada saat pilkada serta tahun lalu, juga kebetulan di sini juga. Jadi ingin kita sampaikan kepada masyarakat bahwa TNI dan Pori siap bersinergi untuk mengamankan proses demokrasi yang cukup panjang ini yang insya Allah puncaknya pada tanggal 17 April kita siap menerjukan anggota-anggota kita Polda di PK penuh dari kekuatan Kodam 3 untuk melaksanakan pengamanan pemilu ini. Saya kira itu. Nanti untuk tingkat Ampis Pori dilaksanakan di Jawa Tengah. Tahun lalu pernah dilaksanakan PKD juga di Jabar, di Gogor terus sebelumnya dilaksanakan di Makassar juga. Kenapa skalanya sampai sebesar ini Pak untuk antisipasi atau seperti apa sebetulnya untuk dari mobil sepulnya? Kita gak mau address ini, kalau keadaan ini terbakan maka kita ada indeks potensi kerawanan pemilu jangan kita antisipasi dalam sama-sama. Jadi TNI dan Pori siap mengamankan pemilu 2019 tadi dengan latihan. Lian Tengah Daliken Masa jaga napa nyegah turta deteksi gangguan keamanan oke bakal dilakonan melewatan ketak patroli gabungan antara bintara pembina desa atau babinsa TNI yang bintara pembinaan dan keamanan ketertiban masyarakat atau babin kamtib mas. Eta simulasi ter dilakonan pikir ngejaga kondusivitas salila pemilu 2018. Satu tas ngelakonan simulasi pemilu 2018 sakum na anggota TNI turta Pori bebarengan ngelakonan sena mau mere. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV